Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi teman-teman tontonnya di channel Lurikals Dan seperti biasa di sore ini Kita ada di acara sharing menjelang berbuka puasa Dan di sharing ini seperti biasa kita akan ngebahas satu topik yang Mudah-mudahan bisa teman-teman ambil manfaatnya Seperti yang sudah teman-teman baca mungkin Ketika melihat video ini Yakni tentang satu hal penting yang saya dapatkan ketika jadi penyiar radio Jadi teman-teman mungkin buat teman-teman yang belum kenal saya Belum tau saya Saya siaran radio dari tahun 2017 teman-teman Sampai terakhir itu 2020 Jadi sudah hampir 2 tahun ini Udah gak siaran radio lagi Karena ya beberapa kesibukan juga gitu Jadi akhirnya memutuskan untuk gak siaran lagi Tapi mungkin ya ke depan gak tau ya Kalau ada kesempatan lagi bisa jadi kembali lagi Karena ada apa ya Ada kangen-kangen ya Iya gitu kan Tapi banyak hal juga yang bisa saya dapatkan di radio Tapi kali ini saya akan lebih ngebahas tentang satu hal yang penting banget Dan itu memang kayaknya harus teman-teman sadari juga Dimanapun Yang harus juga sadari miliki juga Dimanapun teman-teman berpijak Apa sih ilmunya? Ilmu itu adalah ilmu beradaptasi teman-teman Ya mungkin teman-teman udah tau sebenernya gitu kan Cuman Beneran Mengingatkan lagi gitu Kalau misalkan memang teman-teman Belum sadar gitu kan Atau lupa gitu bahkan Tentang ilmu yang penting ini kan Ada rumus juga kan Atau sebuah kata juga mengatakan Kata-kata mutiara Atau ini kata-kata Kalau nggak salah dari biologi juga ya Makhluk yang pandai Bukan makhluk yang terkuat lah yang bisa bertahan Tapi makhluk yang bisa Ataupun yang mampu beradaptasi Ini ilmu yang bener-bener keren banget Penting juga tentunya Untuk kita berpijak dimanapun Supaya kita tentunya tetap survive gitu Jadi Kenapa sih kok di radio Mengajarkan hal seperti itu Jadi sebenernya banyak ya Cuman Satu hal pentingnya ini Karena di radio itu Teman-teman Jadwalnya kan sudah ada gitu kan ya Patut banget Kadang-kadang itu 2-3 kali Kita harus Dihadapkan dengan hal-hal Tidak menentu Kayak contohnya 2-3 kali Talk show gitu Dengan orang baru Kemudian juga Adaptasi dengan Pendengar baru gitu kan Kalau misalkan pendengar lama sih kan Kita nih Dia nelfon gitu kan Kita udah kenal dia gitu kan Dia juga udah kenal Udah tau siapa kita gitu Canda aneh kayak gimana Itu kayaknya enak gitu Tapi Kalau misalkan dia baru Itu harus hati-hati juga Kita harus mampu beradaptasi dengan Orang baru gitu Ini penting banget sih Beradaptasi dengan orang baru Ya Yang pertama adalah fans Yang kedua adalah Tamu Tamu disini banyak-banyak teman-teman ya Mulai dari Kayak apa LSM Komunitas Kemudian Orang-orang pemerintahan Sampai artis Bayangkan Saya nih orang yang introvert Harus dipaksakan Belum tau Ataupun belum kenal Banget sama orang-orang itu Tapi tau minimal tujuan mereka itu apa Datang ke situ Dan itu harus bener-bener Diolah dalam satu program Yang kurang lebih Satu jam Ngobrolnya Dengan iklan-iklan yang harus tetap diputar Kalau inget awal-awal teman-teman Kayaknya ribet banget gitu kan Makanya awal-awal biasanya untuk penyir ya Buat teman-teman yang belum pernah siaran Itu biasanya didampingin Sama yang lebih senior Tapi kalau sudah mulai Dipercaya gitu kan Sudah agak lama juga kita siaran Ya kita sendirian Jadi semuanya bermain teman-teman Tangan kanan Tangan kiri Otak kita gitu Mata kita Mulut kita semuanya Bahkan hati kita Perasaan kita tuh Semuanya Harus kita Degunakan dalam suatu waktu Karena kita kan gak cuman ngurusin Satu Apa Ibarat satu hal misalkan Narasumber doang Gak bisa Kita juga harus lihat jam Indongan ya Komputer nih Harus sesuai gitu iklannya Harus tetap terputar dengan Selama satu jam itu Nah itu Memang bener-bener harus Ini Waktu itu ya sempat sih Ketemu sama beberapa artis Kayak Lesti Dulu ya Pilot band Dan yang lain-lainnya Pokoknya Wah luar biasa deh Ya Alhamdulillah gitu Dari Bandar Radio Terima kasih Bandar Radio Sama Galora FM juga Yang sudah mengawali Yang awal itu banget sih Saya sebenernya dari kampus nih Dari Flash Radio Awal dari situ Mulai ke Galora Galora ini Dia baru bangun Waktu itu Di Studionya di Bojonegara Kemudian Setelah hampir satu tahun disitu Ternyata punya kesempatan untuk Di Radio Swasta Yang Itu merupakan Radio yang Sudah saya dengarkan Sedari SD dulu gitu Dan Alhamdulillah Jadi penyer disitu juga Dan Wow Ternyata Beneran Luar biasa banget Teman-teman Jadi itu sih Ilmu komunikasi Apa Adaptasi itu Penting banget Intinya gitu Pada intinya teman-teman Saya ingin bercerita seperti itu Seri seperti itu teman-teman Kadang-kadang teman-teman Kehidupan itu Tidak sesuai dengan Apa yang kita rencanakan Teman-teman belajar Jurusan Matematika Teman-teman Jangan cuma terpaku Di jurusan itu aja Karena bisa jadi Setelah lulus Ternyata Kesempatan yang datang itu Fisika Gitu misalnya Kan tadi Matematika ya Dapat kesempatan fisika Atau Kimia Atau Biologi Atau yang lainnya gitu Jadi Jangan menutup diri lah Terus jangan Bangga Diri juga Jangan puas diri juga Kalau misalkan kita Menguasain satu hal gitu Apalagi yang bersifatnya Teknologi Aplikasi gitu Kita bisa nih aplikasi Menggambar gitu kan Hari ini Jangan sombong gitu kan Karena biasanya akan update Enggak Enggak Besok deh Hari ini lagi Sorenya gitu kan Akan ada aplikasi yang baru lagi Berlaku juga untuk Apa ya Hal-hal lain juga tentunya gitu Harus tetap update Diri Upgrade Diri Itu penting banget gitu Supaya kita mampu Beradaptasi Di era yang Terbilang serba cepat Seperti saat ini Teman-teman Ya Jadi itu sih Satu hal penting Yang saya dapatkan di radio Teman-teman Kalau emang Penasaran juga gitu kan Kayak gimana Dunia radio Ya silahkan terjun aja Mungkin bisa juga Kalau teman-teman Pengen Mungkin sharing apa Saya terkait dengan radio Boleh juga gitu Karena Kurang lebih Tiga tahun Saya bergelut di Radio Bahkan udah lebih Lebih ya Lebih dari tiga tahun Malah karena Diawali dari flash radio Ya itu luar biasa banget lah Intinya teman-teman Upgrade diri Upgrade Kita Apa ya Teknologi boleh canggih Tapi kita gak boleh kalah Sama kecanggihan itu Ya dengan caranya Upgrade kualitas diri itu Ya dengan hal seperti ini juga kan Kita dapat dari podcast Dari Baca buku gitu Itu kan Akan membuat kita Tetap bisa Survive tadi Dengan ilmu Adaptasi Oke Itu aja Thank you teman-teman Sudah menonton video Ataupun episode Sharing kali ini Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax